Intro Selamat tinggal kepada seorang legenda Midlove, Rockstar di balik hit seperti I Do Anything For Love dan Better Off Hell telah meninggal dunia dalam usia 74 pada 20 Januari 2022 Kepergiannya yang tiba-tiba telah membuat penggemar bertanya-tanya tentang penyebab kematiannya yang sebenarnya Meskipun tidak ada penyebab resmi kematian yang diumumkan Media masa melaporkan bahwa sumber yang mengetahui saat-saat menjelang meninggalnya Midlove McClain Bahwa Midlove mengalami sakit parah akibat COVID-19 sebelum kematiannya Beberapa hari sebelumnya, bintang rock itu diberitakan berencana untuk menghadiri jamuan bisnis guna membahas buah pertunjukan Namun ketika itu, dia harus membatalkan jamuan makan malamnya tersebut karena kesehatannya sudah menurun Midlove alias Michael Lee Day lahir dengan nama Marvin Lee Day Dia dilahirkan di Dallas, Texas, Amerika Serikat pada 27 September 1947 Dia terkenal sebagai penyanyi dan aktor profesional Dalam bernyanyi, dia dikenal memiliki vokal yang bertenaga dengan cangkauan nada yang luas serta aksi panggung yang teatrical Dia merupakan salah satu musisi legendaris yang paling sukses sepanjang masa dengan menjual lebih dari 100 juta kopi rekaman di seluruh dunia Sepanjang karirnya, dia tercatat merilis 12 album studio, 5 album live, 7 album kompilasi, 1 mini album dan 39 single Dia juga tampil dalam lebih 40 judul film dan dalam lebih 30 program acara televisi Midlove tampaknya telah mulai menggunakan nama panggilan itu bertahun-tahun sebelum karir musik dan aktinya dimulai Dia mengklaim mendapatkan paruh pertama namanya dari ayahnya tak lama setelah dia lahir Dia terlahir dengan warna merah cerah dan ketika itu ayahnya menyuruh rumah sakit untuk memasang label daging atau meat di depan tempat tidurnya Ketika Midlove berusia 19 tahun ibunya meninggal karena kanker Dan ayahnya yang peminum diduga mencoba membunuhnya setelah pemakaman Dengan menggunakan warisan yang dia terima dari kematian ibunya Dia menyawa apartemen di Dallas dan mengasingkan diri selama 3 setengah bulan Tak lama kemudian dia pergi menuju Los Angeles dengan menggunakan pesawat Pada 1967 dia membentuk band Midlove Soul dan tampil sebagai pembuka bandnya Van Morrison dan band Question Mark and the Mysterians pada 1968 Band ini kemudian mengalami beberapa penggantian gitaris dan perubahan nama band diantaranya Popcorn Blizzard dan Floating Circus Pada 1968 Popcorn Blizzard merilis single berjudul Once Upon a Time Masih di tahun yang sama, Midlove tampil dalam drama musikal produksi Los Angeles Hair Ketika berperan dia bertemu dengan vokalis Sean Stoney Murphy Pada 1971 mereka merelis album Stoney & Midlove dan melakukan promotor Sepanjang 1972 hingga 1974 Midlove tampil dalam beberapa pertunjukan teater Seperti pada 1973 dia tampil dalam The Rocky Horror Show yang kemudian difilmkan pada 1975 Pertemuannya dengan produser, komposer, penulis lirik dan pianis James Tymon pada 1973 telah membuat Midlove bersemangat Hingga memutuskan untuk berhenti bermain teater dan berkonsentrasi bermusik pada 1974 Pada 11 Oktober 1977 debut album solonya Bad Out of Hell dirilis Album ini terjual lebih dari 43 juta kopi di seluruh dunia dan meraih 14 platinum di Amerika Serikat Berada di peringkat 14 dalam US Billboard 100 dan 9 dalam UK Albums Chart Serta memuncaki tangga album Belanda, Australia dan Selandia Baru Album ini ditempatkan pada peringkat 343 dalam 500 album terbesar sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Selanjutnya Midlove dan Steinman membentuk band The Neverland Express untuk promotor mendukung album Ketika itu mereka tampil pertama kali di Chicago sebagai pembuka band Chip Turk Sukses album pertama Midlove kemudian merilis album-album berikutnya yaitu Death Ringer pada 1981 Midnight at the Lost and Found pada 1983 Bad Attitude pada 1984 Dan Blind Before I Stop pada 1986 Hingga pada 1993 dia merilis album ke-6 yang merupakan bagian kedua dari trilogi Bad Out of Hell 2 Back Into Hell Menduduki peringkat 1 dalam tangga album Amerika, Australia, Selandia Baru, Inggris dan 6 negara Eropa lainnya Album ini terjual lebih dari 14 juta kopi di seluruh dunia dan meraih 5 platinum di Amerika Serikat Dan single I Do Anything For Love But I Won't Do That meraih peringkat 1 dalam tangga lagu di 28 negara Setelah memenangkan Grammy Award kategori Best Solo Rock Vocal Performance untuk lagu I Do Anything For Love Midlove lanjut merilis album Welcome to the Neighborhood pada 1995 Dan Couldn't Have Said It Better pada 2003 Album ke-9 yang merupakan bagian terakhir dari trilogi Bad Out of Hell 3 The Monster Is Loose Dirilis pada 2006 dengan hanya meraih gold di Amerika Serikat serta peringkat 8 dalam US Billboard 200 dan 3 dalam UK Album Star Setelah itu dia masih merilis 3 studio album terakhir yaitu Hengkul Teddy Bear pada 2010 Hell in a Hand Basket pada 2011 Dan Braver Than We Are pada 2016 Sebagai penderita Wolf Parkinson White Syndrome dan Asthma Midlove malah mengkritisi kebijakan pembatasan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap pandemi COVID-19 di negara raja Diberitakan meninggal dunia akibat COVID-19 dia meninggalkan seorang istri dan dua orang putri hasil pernikahan sebelumnya Demikian Midlove Sang Legendaris dengan seluruh albumnya yang terjual lebih dari 100 juta kopi di seluruh dunia Thanks for watching and see you next time Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!